Kiyai Haji Soleh Darat Beliau adalah ulama besar sezaman dengan Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Khalil Bangkalan Kealiman dan kewalian beliau tidak diragukan lagi Puluhan kitab telah beliau tulis dan banyak ulama yang menjadi santri beliau Banyak tokoh-tokoh nasional yang sempat belajar agama dengan Kiyai Soleh Darat Salah satunya adalah Kiyai Haji Ahmad Dhalen, Pendiri Muhammadiyah Dan Kiyai Haji Asyum Asyari, Pendiri Nahatul Ulama Beliau adalah Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani yang dikenal dengan sebutan Kiyai Soleh Darat Beliau lahir di Gedung Cemplung, salah satu sebutan daerah di desa ngeroto kecamatan Mayong, Jeparah Pada tahun 1235 Hijriah atau 1820 Masehi Beliau meninggal di Semarang pada Jumat sore pukul 17 tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah Bertepatan pada 18 Desember 1903 Masehi Saat itu usia beliau 83 tahun Nama Darat adalah sebutan tempat mukim beliau yaitu Pesantren Perkampungan Darat Dan sekarang adalah Kelurahan Dadapsari, Semarang Utara Beliau dimakamkan di kompleks bergota Semarang Bah Soleh Darat menulis ilmu fitri, idah, tasawuf, dan akhlak dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam pada masa itu Yakni dengan bahasa Jawa dan huruf Arab Begon Jejak pendidikan beliau dimulai dari ayahnya Kiai Haji Umar Yang merupakan pejuang Islam kepercayaan pangeran di Ponegoro Selanjutnya beliau ke Kiai Haji Syahid Pesantren Watu Royopati, Jawa Tengah Pada Kiai Syahid ini, Kiai Soleh Darat belajar beberapa kitab fikih Seperti Kitab Fatul Farib, Fatul Muin, Minhajul Qawim, Syarah Al-Kotib, dan Fatul Wahad Selanjutnya ke Kiai Raden Haji Muhammad Saleh bin Asnawi Kudus Pondok Pesantren Damaran sekitar belakang kompleks makam Sunan Kudus saat ini Kiai Soleh Darat belajar Tafsir Al-Jalalain Selanjutnya Kiai Ishad Damaran Semarang untuk belajar ilmu Nahu dan Sorob Kiai Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, seorang mufti Semarang untuk belajar ilmu Falak Kiai Ahmad Bafakih Ba'alawi Semarang untuk belajar kitab Jauh Harut Tauhid Karya Syekh Ibrahim Al-Lagoni dan Minhajul Abidin Karya Imam Ghazali Selanjutnya Sheikh Abdul Ghani Bima Semarang untuk belajar kitab Masa Ilis Sittin Yaitu sebuah kitab yang berisi ajaran dasar Islam dan Mbah Ahmad Muhammad Alim Bulus Gebang Purworejo untuk mempelajari ilmu-ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran Setelah sekian lama mondok di Jawa Selanjutnya Kiai Soleh Darat diajak sang ayah merantau ke Singapura Dengan harapan putranya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tinggi Beberapa tahun kemudian Beserta ayahnya beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji Sekaligus tinggal di sana Untuk mendalami berbagai ilmu kepada beberapa ulama di Mekah pada zaman itu Di antaranya adalah Sheikh Muhammad Al-Maghri Al-Misri Al-Makki Untuk ilmu-ilmu akidah Khususnya kitab Kumul Barohin Karya Imam Sanusi Kemudian Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasballah Belajar fikih kitab Fathul Wahab dan Syarah Al-Khotib Serta Nahwu kitab Alfiyah Ibn Malik Kemudian Al-Alamah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah Kepadanya beliau belajar Ihyak Ulumuddin Selanjutnya Al-Alamah Ahmad Al-Nawawi Al-Misri Al-Makki Untuk belajar Al-Hikam Karya Ibnu Atta'ilah Dan Sheikh Muhammad Saleh Al-Zawawi Al-Makki Untuk belajar kitab Ihyak Ulumuddin Jus 1 dan 2 Kemudian Qiyahi Zahid Belajar kitab Fathul Wahab Sheikh Umar Asyami Belajar kitab Fathul Wahab Sheikh Yusuf As-Sambalawi Al-Misri Belajar Syarah Al-Tahrir Karya Zakaria Al-Ansuri Kemudian Sheikh Jamal seorang mufti Mazhab Hanafi di Mekah Beliau belajar Tafsir Al-Quran Setelah sekian lama di Mekah Qiyahi Sholeh Darat dinobatkan menjadi salah seorang pengajar di Tanah Suci Banyak murid beliau berasal dari Tanah Jawa dan Melayu Semasa belajar di Mekah Qiyahi Sholeh Darat banyak bersentuhan dengan ulama-ulama Indonesia di sana Di antaranya adalah Qiyahi Nawawi Al-Bantani Sheikh Ahmad Khotib Ulama Masyur Asal Minangkabau Sheikh Mahfud At-Turmusi Sheikh Khalil Bangkalan Madura Setelah menetap di Mekah selama beberapa tahun untuk belajar dan mengajar Qiyahi Sholeh bersama Qiyahi Hadi Giri Kusumo Pendiri Pondok Pesantren Ki Ageng Giri Kusumo Demak Terpanggil hatinya untuk pulang ke Semarang Karena tanggung jawab dan ingin berkhidmat terhadap Tanah Air Ada cerita unik terkait ke pulangan beliau berdua dari Mekah Selama hayatnya Qiyahi Sholeh Darat pernah menikah tiga kali Yang pertama ketika beliau masih berada di Mekah Dikaruniai seorang anak yang bernama Ibrahim Tadkala Qiyahi Sholeh Darat pulang ke Jawa Istrinya meninggal dunia dan Ibrahim tidak ikut serta ke Jawa Ibrahim ini tidak mempunyai keturunan Untuk mengenang anaknya Qiyahi Sholeh Darat menggunakan amat Abu Ibrahim dalam halaman sampul kitab tafsirnya Menikah setelah kembali di Semarang Dalam perkawinan ini beliau dikaruniai dua orang putra Yaitu Yahya dan Khalil Dari kedua putra ini telah melahirkan beberapa anak dan keturunan yang bisa dijumpai hingga saat ini Selanjutnya perkawinan ketiga dengan putri Bupati Bulus Purworejob Dari perkawinan ini beliau dikaruniai anak Sebagaimana tradisi ulama Nusantara Setelah pulang dari Mekah Harus mendirikan pusat pengajian berupa Pondok Besantren Begitu pulang Bah Soleh Bah Soleh Darat mendirikan Pondok Besantren di daerah darat Besisir kota Semarang sekitar tahun 1870an Di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama adalah Kiyai Haji Hashim Ash'ari Syekh Mahfud At-Turmusi Kiyai Haji Ahmad Dahlan Kiyai Haji Bisri Sansyuri Kiyai Haji Idris Kiyai Haji Syakban Ahli Falak di Semarang Kiyai Haji Dalhar Pondok Besantren Watu Congol Magelang Kiyai Munawwir Kiyai Raden Dahlan Termas Ahli Falak Kiyai Dimyati Termas Dan Raden Ajeng Kartini Karya Kitab Bah Soleh Darat Ada 13 Kitab Berbahasa Jawa yang berhasil dikumpulkan Yang pertama Majemuah Assyar'iyah Al-Kafiyah Lil'awam Membahas Ilmu Fitih Ditulis dalam Bahasa Jawa dan Arab Pekon Dua, Al-Hikam Tentang Ilmu Tasawuf Diterjemahkan dalam Bahasa Jawa Dari Kitab Syekh Ibnu At-Tailah As-Sagandari Tiga, Kitab Munjiyat Metik Saking Ihyak Ulumuddin Al-Ghazali Berisi tentang Ilmu Tasawuf Petikan Penting dari Kitab Ihyak Ulumuddin Cus 3 dan 4 Karya Imam Al-Ghazali 4, Kitab Lata'ifut Taharah Kitab ini ditulis dalam Bahasa Jawa 5, Kitab Faidir Rahman Ditulis pada 5 Rojab 1309 Hijriah Diterbitkan di Singapura Merupakan terjemah dari Tafsir Al-Quran Kedalam Bahasa Jawa 6, Kitab Manasi Al-Hajj Tentang Tata Cara Mengerjakan Haji 7, Kitab Fasolatan Membicarakan tentang Tata Cara Solat Ditulis dalam Bahasa Jawa Dan Huruf Arap Egon 8, Terjemahan Sabilul Abid Ala Jauh Haroh At-Tauhid Tentang Akidah Ahlis Senah Wal Jamaah Asyariyah Maturidiyah Yang ditulis dalam Bahasa Jawa 9, Al-Mushid Al-Wajiz Membahas Ilmu Al-Quran dan Tajwid 10, Minhajul Atiyah Membahas tentang Ilmu Tasawwaf dan Akhlaq 11, Kitab Hadis Al-Mi'raj Membahas tentang Perjalanan Nabi Muhammad S.A.W. ketika Isra' dan Mi'raj 12, Kitab Asrarus Salah Membahas tentang Rahasia-Rahasia Solat Dan terakhir, Syarah Maulid Al-Buddha Kitab-kitab Kiasyarian Darat ini banyak sekali Sekitar kurang lebih 40 40 Kitab Karangan Asli Kiasyarian Darat Dan sebagian sudah ada di kita Sudah ada disimpan di daerah darat Yang dikelola oleh adik saya Dan sebagian lagi di luar negeri Yang tidak bisa kita ambil Hampir semua karya Mbah Soleh Darat Ditulis dalam Bahasa Jawa Dan menggunakan huruf Arab Pekon atau Jawi Sebagian orang berpendapat Bahwa orang yang paling berjasa Menghidupkan dan menyebarluaskan tulisan Pekon Adalah Mbah Soleh Darat Semarang Kini Kiai Soleh Darat memiliki sekitar 70 terah Atau keturunan yang tersebar di berbagai daerah Biasanya dalam waktu-waktu tertentu Mereka berkumpul bersilaturahim Di Masjid Kiai Soleh Darat Jalan Kakap, Darat Tirta, Kelurahan Dadap Sari, Semarang Utara Terima kasih telah menonton!